Terima kasih telah menonton! 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 yang tadi saya sebutkan semangat luka ya ini sudah bisa saya deskripsikan lebih jelas bahwa ini apa tubuhannya saya mungkin kalau punya tetangga yang kosong seperti ini ini kan rumah ini seperti dihuni saya ngeri nih kayak rumah bangunan kosong udah kayak lapuk ini kan udah atap-atapnya udah mulai hancur ini ya Allah ngeri dan apa namanya teratai-teratainya ini nih sudah mulai masuk ini menjuntai-juntai disini sayang banget ini rumah sehingga kan begitu aja dan rusak dan perlu diketahui bahwasannya kalau rumah itu di sampingnya ada pohon besar itu akan mempengaruhi umur si rumah itu lebih sementara hancur karena akar pohon itu kan besar ngacep ke tanah sehingga itu bisa menyebabkan tanahnya bergoyang merusak fondasinya jadi gak aneh kalau ada retak-retak di lantai seperti ini hmm begitu ya karena dirusak sama akar pohon yang besar ya kalau pohon pagi ke samping rumahnya gimana? hancur kalau rumah semut oh rumah semut eh apa ini? seperti apa ini? ular? apa ini? hah? lingjis? lingjis? bukan apa ini? kalau misalnya sih kayak lingjis kayaknya rotang deh rotang deh rotang rotang bang oh iya rotang hancur ya kayu assalamualaikum hei ada yang miyuk belakang saya hah? ada yang miyuk hei gerak 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 sendirinya kelihatan gak? iya tadi foto kamera saya kurang cepet aja menu liatnya aduh nyorotnya nanti kita masuk lagi ke dalam assalamualaikum sekarang center yang saya itu saya soalnya gak main kita bawa center jadi mau masuknya lagi susah mas saya terpak giri kemana? hilang hilang hei siapa itu? sini kamu kemarin Allah masalah Muhammad mulai esensinya mulai kencang Allah masalah Muhammad mulai esensinya mulai kencang selamat menikmati selamat menikmati semakin terasa kuat eksistensinya atapnya sudah banyak yang roboh, rapuh eh gerak di dalam Assalamualaikum jadi ya ruangan-ruangan mandinya ayy serem amat ini kasihan ini ruangan karmadinya makin hancur kok ini ada disini makin 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 kacau kok di gerak rumah sebagus ini ketika ditinggalkan bisa hancur rebur seperti ini suara suara eh suara suara eh apa suara eh ini mak buka pintu ternyata eh kok banyak sampah apa ditinggal dengan mak penggulung orang gila sepertinya yuk kita panggil yuk kita panggil Assalamualaikum Allah tepi mati hah api nih mari kulkas kali kulkas coba senter ini senter sama saya ya apa ini ya mesin apa ada disini semua ya Allah rumah ini hancur lebur tak makin tak beracau aja ini ya rumah tak berbentuk Allah coba kita disini kan disini dulu kan kasihan amat ini ini ruangan yang tadi ini dia kondisi rumah sugihan saat ini seperti ini dulu disini sekaliannya sempet ada lemari ya sini di kanan sini iya di kanan sini sekarang udah hancur lebur ini belum bener kayak dihancurkan otopak alap ya enggak pernah tahu coba kita tarasin kiri disini kamar mandi yang pernah kita terjadi tragedi tragedi memilukan disini sama-sama memilukan tragedinya ini bosan lain kita dikunci terkunci terkunci rapat-rapat terkunci-rapat dan akhirnya kita keluar lewat jendela sini disini ada shower juga ruangan mandi coba agak maju sedikit aku bisa biarkan aja untuk betul eh suara ada suara banyak keluarga dari sini seperti biasa Allah gerak ini gerak sini tapi gak kesorot sama saya tadi pas gerak itu bang hirip ini bunyi gerak ini kan bangku bangku ada suara bunyi ada suara bunyi-bunyi pemirsa coba ke sini nih serangan sini nih tuh anak ini tuh anak ini ruangan ini tragedi kondisinya seperti ini miris melihatnya kondisi bangunan yang sudah makin hancur makin lapuk ya dimakan oleh usia inilah teman-teman sebagus sebagus apapun rumah sebagus apapun sekuat apapun itu materialnya kalau tidak dihuni dihuni oleh manusia yang akan hancur seperti ini coba lihat ini kondisinya disini ini belakang kiri coba ini kawan mana juga silahkan sorong ini rumah milihara ini ya bergabung ini ini ada di wilayah kota pinggir jalan luar biasa teman-teman ini korban Allahumma s.a.w. suara saya ketahuan sepertinya dia memanggil kita ini untuk melaju lebih dalam memasuki ruangan sedikit saya membahas sepertinya ruangan ini atau rumah-rumah ini ya ditaksir mungkin kurang lebih ini ya kalau kondisinya baru ya teman-teman ya ini lebih lebih dari 12 miliar lebih lumayan bisa lebih dari 12 miliar dikarenakan ini kita asumsikan teman-teman luasannya bangunan ini masih bagus dikarenakan luas tanah yang begitu luas kurang lebih ini bisa melebihi 2000 meter luas bangunannya juga ditambah ini ada di titik lokasinya sangat strategis maul saya sangat strategis di tengah-tengah kota apabila ini dibangun jadi vila ini pasti bakal laku maul saya dan di depan saya ini ada focal point teman-teman focal point yang kalau teman-teman ini ini seorang konglomerat ya pokoknya teman-teman ini punya keluarga besar ini bisa buat duduk ya kayak membuat ini atau lingkaran Allah Masudah Muhammad apaan tadi ini gerak terus ini gerak iya hmm hadir Allah Masudah Muhammad perempuan saya rasanya sosok perempuan ya yang dahulunya suka duduk di kursi ini eh eh makin makin ini dia lanjutin eksistensi Allah Masudah Muhammad merinding saya iya langsung merinding Assalamualaikum mohon maaf ya kami tidak mengganggu eh oke gerak enggak gak gak saya sentuh serius enggak Allah oke kita lanjut lagi Bang Erick maaf ya eh ganggu ya ini perempuan saya rasanya ini perempuan Assalamualaikum Assalamualaikum permisi numpang-numpang apa Bang Erick lihat apa Bang Erick saya silap pakai kacamata Assalamualaikum dan ini area yang tadi kita lewatin ya sana ya oke kita lewat sini begitunya tertutup ini ruangannya semuanya ayah 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 Kira? 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 Gak-gak mulu ini kursi. Coba saya zamperin. Wahai.. Pembangunan ini terakhir ini? apa ini sosok perempuan dari tadi dia ini menggoda kita supaya kita ini ikut siapa dia saya rasa dia itu mengundang saya untuk ikut dia itu kayak minta untuk ngikut ngikut sini gitu, tapi saya gak tau ngikut apa gitu maksudnya semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, kebaikan dan juga keselamatan ya, karena tempat-tempat semacam ini itu kan punya energi negatif yang na'udzubillah bisa mencelakakan kita berlindung pada Allah dari keadaan syultan yang terkutuk dari celaka-celaka semacam itu oke teman-teman lanjut dan disini teman-teman dahulunya adalah kitchen set ya dan ini pintu terkunci dahulunya kan sudah terbuka sekarang sudah terbuka dan kursi-kursi inilah yang keluar-keluar itu amat disayangkan semuanya rusak mungkin dahulunya kursi ini ada di bagian tengah-tengah ya focal point yang tadi saya bilang masa iya kursi ini di tengah kayaknya sih memang kursi ini ada disini iya saya paham kursinya diperuntukkan untuk di tengah-tengah focal point oh dulu zamannya masih ada orang iya masih ada pengeninya ya dan kitchen setnya ini kitchen setnya sudah amba latak amba rayap dimakan rayap ini teman-teman ya terlihat ini zamannya karena air hujan tentunya ya lapuk kena air hujan gedubu-gedubu hancur sendiri dan dimakan rayap ini zamannya adanya bang kiki ujinya dari sini masih bagus ini amat disayangkan ini ya padahal ini nya marmer ya dan ini digerak ini atapnya kalau saya lihat cukup ini loh ini cukup baik ya karena ini ada ducting ada cerobok Allah masalah digerak rayap ini gak kekejar sama saya kalau ini gerak rayap ini mah rayap bukan ini akibat rumah ditinggalkan begitu aja ini rusak ya begini ini multi-flex ini padahal main kuat ini padahal ya dan ini ductingnya secerobong-cerobongnya buat penghisap ini ya apa namanya udara exhaustnya sama buat meniup AC ya padahal ada rockwoolnya bagus padahal ini rumahnya jadi tahan sama cuaca panas gitu tetap adem kalau panas kepo Allah masalah Muhammad apa itu Allah waqbar mohon maaf Nyai permisi saya tidak mengganggu mohon maaf lahir batin ini pengen puasa mungkin dipekat yang pas puasa ya mohon maaf Nyai mohon maaf lahir batin oke kita lihat ruangan yuk di ujung ini hidden gem ini ada hidden room yang kita sendiri belum pernah tahu ruangan ini tuh apa gitu dari zaman dahulu kala dan ini masih bagus nih malayanya ini ya mungkin karena atasnya gak kena hujan banget kok ini kan kena hujan tuh hancur ya kena tikus kenapa air hujan intinya eh suara apa itu Allah maksudnya di anak Muhammad berjalan bang Adi Allah apa permisi numpang numpang eh bayi jawab dia numpang lewat eh numpang lewat numpang main numpang main bikin konten numpang-numpang disini adalah ruangan ya yang saya tidak tahu ini ruangan apa fotobut kayak gini numpang-numpang ini kan kabinet si cengset gak tahu sini di sini apa mungkin table kali ya oh numpang-numpang numpang mau berbatin mohon tunjukkan extensi kamu Allah apa itu seperti itu remisi mau berbatin mohon tunjukkan extensi kamu Allah apa itu seperti itu remisi ketika 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 berbatin oke meskini ketika 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 apa itu ketika itu itu yang ketika kekok itu misi oh no udah gak bisa dibuka ya? coba kita kesini nih kita kesini nih ini ada sini soalnya ada cahaya tuh ini cahaya rumah rumah tetangga sebelah oh kesini kali pintunya nih ada ruangan kan di kiri tuh berhenti nah ini masih hidden room itu apa sini becek banget bang hari iya kan? iya ada yang gerak-gerak ya ngeri banget saya kalo dikasih rumah ini ih gak mau saya gak mau lah kalo suruh tidur rumah disini tapi buat yang lain aja lah buat apa kek buat usaha rumah makan atau rumah apalah iya gak bakalan juga laku kali? gak laku lah saya rapihin ini saya saya ini saya ini saya ini biar ini 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 Kayu-kayu semua temen-temen Parabot-parabot Ini mahal ya Panggung-panggung Ini bangunan ini saya yakin ini bangunan lama Karena belum ada Itu Apa, bukan teknologi ya Belum pada zamannya Belum ada namanya Satria Wajah Hitam Eh enggak Gerak sendiri Siapa disini Ini di atasnya nih Masih pakai kayu Belum ada bajaringan Zaman dulu nih Belum zamannya lah ya Ada lah ada, udah ketemu Tapi lebih kokoh ini loh Ini dicor Bukan dicor Itu balok Ring beam itu Balokan lah Pengikat antara itu Bangunan itu Sepertinya yang bangunan ini Kayak pengen untuk ditinggiin Jadi ya udah disiapin Itu Buat pedagannya Bermak satu lantai Ya buat apa digituin ya Ini kokoh banget ya Talisnya aja udah Eh penjara Belanda Tuh Oke hollow gini Orang memakai yang Behel kecil Oke hollow Allah mus'ilalimahamad Bangun di atapnya bangun di gerak Untuk bayi ya terang Kita masuk lagi Ini kan udah luar ya Masuk lagi Oh ini kayak Eh suara apa ya Ini kayak kolam disini ya Hei Gerak Geraknya kenceng banget Kirin Kirin Coba deh Ini kolam apa-apa sih Iya ini filter Disininya nih kolam kayaknya deh Enggak bukan kolam biasa Ini aja dua travel tuh Buat 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 tanaman ya Buat tanaman ya Buat tanaman Ini hanya tamannya Seperti taman biasa Taman ya Kawan safari ya Kawan safari Wah Hadi nih kalo nginep disini Siapnya rumah Saya suruh tidur disitu tuh Di situ pojok Iya Situ Parah kok Memang tidak bertrek manusiaan Kalau kayak Jiwanya Ini Enak banget Di adem Disini tuh Saya yakin Disini tuh air Air bebecekan gitu Tuh Kayaknya tuh Itu Bawa ninja Hattori kalo Berloncat Orin loncatan Ancelotan Rasulullah Sayyid Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah Ya Allah Ya Allah Eh Ini tes airnya Bisa dilihat Ini lah Inilah ini Penggunaan ini Merupakan Masa depan Di Hah Gerak Gerak Ini Ini Dulu kita sempet Bagus ini ya Iya Paketnya Ini Paketnya namanya ya Tau Saya lupa namanya Miniatur Ini miniatur lah Ini Bagus Dengerak juga iya ceritoh permisi, numpang-numpang oke bang Harry, kita ujianya aja jom yaudah ga belum kesono sana lah berakhir bisa ga ya? coba berhati bang Harry ngeri ya kan ini bener-beneran tiap dulu kita sempet ujianya disana dan disana udah hancur dulu tempatnya iya iya kan orang atap ya wak ya kan iya kan iya ga sih? dulu mah disini masih bagus atapnya eh tuh kan tuh ini kayaknya bangunnya udah ringki deh kayaknya pengen hancur deh yuk 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 hancur deh kalian kan saya kasih kabarnya kayaknya 0,2 miliar ribu bahaya makanya temen-temen kita tutup cukup sampai segini aja eksplorasi bangunan peninggalan apa apa namanya disebutnya kesugihan ini temen-temen makanya ini 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 saya tiba-tiba yang terhormat semua saudara-saudari kita ya para pecinta lorong misteri bangunannya 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 yang sudah tidak kuat lagi bangunannya bangunan-bangunan yang tua sudah tua dikelilingi sama pohon-pohon Allah Allah teman-teman ya semoga kita semua diberikan kemudahan kekuatan untuk menjalankan amalan-amalan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ya teman-teman ya semoga mendapatkan pahala yang terbaik dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya ya amin ya rabbal alamin salam-salam juga buat semua saudara-saudari kita dari Indonesia mungkin dari Jakarta dari Bogor Depok Tanggerang Makasih yang dari Palangkaraya yang dari Kalimantan yang dari Sumatera Jawa ada di negara apa namanya di negara Malaysia juga mungkin teman-teman kita yang ada di timur ya Kirianjaya Maluku suara-saudari dan ada di Sulawesi juga ya suara-saudari dan ada dari Sulawesi juga ya suara-suara dan ada dari Sulawesi juga ya sudah menelahkan ada suara siapa halo siapa saya mendengar seperti suara seorang perempuan seakan-akan perempuan ini berkata dia lapar memang eksistensi ketika di rumah-rumah kosong kadang kita antara berhalusinasi atau memang keadaan sadar nyata ya bahwasannya kita kadang mendengar suara-suara suara-suara bisikan-bisikan di telinga kita kadang itu memang muncul dari eksistensi sekitar atau muncul dari rasa ketakutan aja kadang ya Allahumma salli wa sallim anas sa'idina Allahumma salli wa sallim anas hai 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 ada suara gerak diarah pohon-pohon besar ini ya yang saya rasa ini pohonnya ini dihuni sama sosok ya sosok ya sosok perempuan ini teman-teman saya tunjukin di sini pohon besar ini dihuni sama sosok perempuan hai 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 banyak juga temen-temen dari konten kreator lain mengunjungi tempat rumah ini ya tadi kita di di dalam menemukan beberapa bekas itu dibakar namanya dupa tangkai-tangkai dupa yang biasa dilakukan ritual-ritual pemanggilan ya pemanggilan ekstensi di tempat sini memang kita pun terkadang suka menggunakan media dupa bukur baik itu dupa kerucut ada juga baik itu dupa kerucut ada juga baik itu dupa kerucut ada juga kemenyan ya kemenyan putih kemenyan kemenyan apa lagi gula ya kemenyan gula kemenyan apa ya coba menyan madu sorry bukan gula menyan madu sama ini teman-teman apel jin ya apel jin ya yang bentuknya memang seperti apel cangkangnya itu dan itu memang luar biasa ekstensi itu makin kenceng apabila kalau itu dibakar di tempat sini ya makin dahsyat tidak dibakar pun sudah dahsyat karena apa karena pernah dipanggil karena dipanggil untuk sini ada yang baik buat Allahumma salli ala muhammad itu terpanggil kan Allah kenapa nangis halo kenapa Allah suara ya bangunan ini hampir ubuh saya jadi takut khawatir kayak banyak suara gudubu 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 gitu tiban saya sama atap Allah 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 ada yang nyari tangka kaki Allah ada yang terbang Allah ada yang terbang mohon maaf lahir batin pengen puasa mohon maaf nanti saya kasih ini apa namanya sirup marjan ya mau apa sirup abc mohon maaf ya hantu kontil nggak ganggu nggak ganggu kita mah cuma main ih gatel disini asem ini rakyat kali ya asem gampang banget hai hai oof Maharaja mizi numpang bikin konten eh, ada suara perempuan, panggil sini-sini dari dalam hei, mohon maaf, gak mau ya gak mau saya, gak mau masuk kalau sendirian, takut dengeran gak Allah gue ngerasin mual saya Allah 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 ekstensinya mulai kuat di sini permisi Allah apa jangan-jangan karena pengen puasa ya teman-teman setannya jadi muas-muas ini yang ganggu manusia karena pengen dikurung atau sebenarnya memang setan ini agresif jadi ketika kita masuk langsung digodain gitu ya teman-teman ya karena ya semakin ini pengunannya semakin gak gak ngejuntrung gitu banyak sekali juntayan-juntayan tumbuhan dahal dulu kurang lebih ini setahun yang lalu mungkin satu tahun lebih kita mengunjungi tempat ini rumah pesugian ini gak ada gak ada juntayan-juntayan Allah kering ini daun kering atau teratai atau benalunya gak ada ada suara di dalam sini nih dalam bangunan ini nih saya emang ngeri teman-teman nih ini temboknya aja nih udah ini temboknya nih udah retak-retak mungkin jari saya jari tengah saya dimasukin masuk kali itu udah banget teratakannya Allah hei hei suara kegenruo Allah Tadi ya teman-teman yang kedengeran gak ya begitulah suara genderuwa tuh Allah Masudah Allah Aduh 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 Beng Aduh Oh, ada yang ikutin suara kecilan saya Aduh, ngeri banget tempat ini Makin malam makin ngeri ya, teman-teman Assalamualaikum Numpang ya, numpang Ada sekali suara teriakan dari arah jalan Alhamdulillah, saya sudah jemput akhirnya Bu, gimana? Ya, Alhamdulillah disini Saya tanya Ngajak saya untuk ke dalam Ngapain? Kurang tahu Jadi emang saya Dari awal datang ke sini pun Kayak diajak Ayo, kemari-kemari Dan bahkan sampai detik tadi Sini, sini, sini Hilang Bukan itu Suara sosok perempuan ini Oke, teman-teman Tutup Tempat ini memang Saya rasa angker ya Oke, kita tutup Nyal dia Sukup kisah di Uji Aduh nyali saya Malam hari ini Saya Harry Wawet nung diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Hadi Di lorong Misteri Baik para pemirsa Malam hari ini saya akan melakukan Aduh nyali Seperti biasa Di rumah Pesugihan Tepatnya Di kota Jakarta Bagaimana Aduh nyali Malam hari ini dengan saya Tetap saksikan Orang misteri Jangan Perah Skip Iklannya ya Silahkan Tinggalkan saya sendiri Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Hadi Baik para pemirsa Malam hari ini Saya berada di Kota Jakarta Tepatnya di Jakarta Selatan Ya Mungkin Kalian gak asing Dengan rumah ini ya Teman-teman Karena kita sudah pernah Mengeksplore rumah ini Bersama Bang Kurni Bang Kiki dan Bang Yayan Sempet Di Bang Yayan itu Di Tahun 2021 Kalau gak salah Di akhir Eh di akhir 2020 Sama Bang Yayan Sama-sama di 2020 sih sebenarnya Bang Kurni juga di 2020 Tapi di Bulan-bulan Mei gitu Mei Juni Mei Juni Mei Juni Kalau gak salah Mei Juni Juli Kalau gak salah ya Di Mei Juni Juli Kalau gak salah Tempat Kita bersama Bang Kurni Bang Kiki Mungkin bagi teman-teman Yang belum Nonton Silahkan bisa flashback Ke episode Kedua ratusan justru Ya Disana Itu Kita sempat Main Atau explore Bersama Bersama Bang Kiki Dan Bang Kurni Sama Bang Yayan juga Nah Sudah gerak-gerak Astagfirullahumma Salihan Salihan Muhammad Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Salihan Salihan Muhammad Dan Kita kembali lagi Kesini Melihat kondisi Rumah ini Semakin Terasa Angker Teman-teman Dan semakin Rapuh Semakin Hancur Bagaikan Hatiku Asik Tidak Maksudnya Bagaikan Rumah Yang dihempas Sama Tsunami Ya Padahal Enggak yang Gimana-gimana Tapi saya melihat Kondisi Di dalamnya itu Justru malah Semakin Memprihatinkan Memprihatinkan Teman-teman Sepasih Kayak Mungkin beberapa Konten kreator Melakukan Pembersihan Ya Pembersihan Dalam arti kata Bila Ya Gimana lah Pokoknya Ya tau sendiri lah Ya Kayaknya Bener-bener Beda banget Pada saat Saya pertama kali Kesini Sama Pada saat Saya Kedua kalinya Kesini Yang pertama kali Saya sama Bang Kurni Bang Kiki Yang keduanya Sama Bang Yayan Dan ini yang ketiga kalinya Saya kesini Dan makin Makin ancur Memprihatinkan Disini ada Gerak-gerak Allahuakbar Setan Saya tidak takut Dengan Anda Mengganggu Cakar Anda Sini Sini Kayak Emang Gue apaan Basah Saya kesiram Air Teman-teman Di atas Setelah Hey Dan kondisi Dulu sempat Sama Bang Yayan Saya sempat melihat Apa sih namanya Kolam renang Teman-teman Disini itu sempat Terapih Dan sekarang Justru malah Semakin rimbun Tapi Waktu di jamannya Sama Bang Kiki Sama Bang Bang Kurni Itu Kita juga Tidak sempat melihat Ada kolam renang Tapi sama Bang Yayan Kita kesini Sempat Kayaknya Rumah ini Kayak Dibersihkan Sama penjaganya Teman-teman Di Babat abis Rumputan Dan Pepohonan Yang membuat Rumah ini Semakin angker Eh Makin kesini Makin hancur Makin hancur Bahu akbar Ada yang gerak Di dalam Hmm Siap Ini suara Kuntiran anak Pergi-pergi Apa dia Tadi suruh kesini Sekarang suruh pergi Kesana Maksudnya apa Saya diludahin Sama Kuntiran anak Tawain lagi Allah Masa Masa Teman-teman Saya diludahin Sama Kuntiran anak Saya hajar Teman-teman Kepalanya Kalau dia benar-benar Ada di depan saya Tabuk Sini 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 Tadi suruh kesini Sekarang suruh kesono Sekarang suruh pulang Maksudnya apa ini Setan disini Hah Gajah lah Setan disini Ini apa nih Tendangan nih Nih Apa nih Belum pernah Saya tendang Setan disini Belum pernah Saya tendang Biasanya Setan-setan yang ada Di Eh Hutan Hutan yang saya suka Tendang Tendang Eh Kamu 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 Kayak lagu aja Kamu 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 Lagi Lagi Berisik banget Padahal disini Emang dipinggir jalan juga sih Karena berisiknya Tengah Suara Sana Sini Sana Sini Sana Sini Allahu Akbar Dia yang gerak Siap itu Berisik banget Lagi yang berlengkini Wah Duh Belum saya Wincun Ada yang ucap salam Waalaikumsalam Sahasya Dia mengusir saya Saya disini cuma mau adu nyali Saya izinkan saya disini melakukan adu nyali Bentar doang Dua jam Pulang cepet Bentar doang Besok juga gue udah di rumah Bentar lagi juga gue pulang Ngapain gue nginap disini juga Ayo pulang Ayo pulang Awas lo ngajak-ngajak Awas lo ngikut gue lo ya Cekek lo ya Gue hajar Jebret langsung Eh Allahu Akbar Allahu Akbar Dia disini teman-teman Dia disini teman-teman Allahu Akbar Nihilang langsung dia Ternyata Setan di rumah-rumah Ini malah cepat nilang ya teman-teman Allahu Akbar Gerak sendiri disini Gerak sendiri Mungkin tidak terlihat Tapi saya yang bisa melihat Disini Kayu ini gerak teman-teman Oboh Tadi saya disini Dia langsung nilang Dia bisa melihat Kalau saya itu udah mulai melakukan aba-aba Untuk menendang Suara-suaranya doang Muncul Terdengar dari tadi Suara-suara ini Suara jalan tol Ini keselnya deket tol Rumah tebangkali ini rumah tebangkali ini rumah tebangkali ini rumah tebangkali Rumah tebangkali ini rumah tebangkali ini rumah tebangkali Allah Sebetulnya lagi puasa ya teman-teman Mohon maaf lahir batin Buat teman-teman Saya perwakilan dari tim Nurang Mestri Mengucapkan Mohon maaf lahir batin Mohon maaf jika memang kami Sebagai konten kreator Melakukan ada Ucap kata yang salah Ucap kata yang tidak baik Harap dimaklum dan Harap jangan diambil Yang negatifnya Jika ada yang positifnya silahkan diambil Jadi Saya mengucapkan Mohon maaf Buat teman-teman Biar amal ibadah saya Ketika berpuasa Selama di bulan Ramadan Diterima Bismillahirrahmanirrahim Ya Namanya juga kita Mau puasa Seperti biasa Kita maaf-maafan dulu sebelumnya Ya walaupun Di luar puasa juga Tetap Kita minta maaf Jika memang konten kita Memang Ada Beberapa yang Kurang baik Allah Saya tanya meledek Saya lagi ngomong bener Saya tanya meledek Ini namanya Saya tanya meledek Ini namanya Allah Saya diludahin lagi Sama kuntilanak Hei Santoloyong Kurang ajar Saya lagi Maaf-maafan Sama subscriber Sama teman-teman semua Sama beberapa mirsa Di rumah Mungkin ini di upload Sudah puasa kali ya Saya juga gak tau nih ya Mungkin di upload Sudah puasa kali ya Ya mungkin sudah puasa Kayaknya Soalnya ini saya Soting ini Sembul Masih Seminggu sih puasanya Mulut siya bau Kuntilanak Mulut siya tebau Abab Kalau gue bawa reksona Gue jejelin reksona mulutnya Hei Marah dia Mau saya jejelin reksona Marah dia teman-teman Allah Gue akbar Gerak-gerak Cicing Siya Cicing Tabuk Tabuk Tidak terasa ya teman-teman Ini sudah ke Puasa ketiga ya Puasa Masih jomblo ya Terus yang kedua Saya sudah Saya sudah Saya sudah Saya sudah punya istri Tapi istri lagi ngandung Yang ketiga Saya sudah Punya anak Saya sudah punya anak Di bawah umur satu tahun Sekarang saya Anak saya sudah Mereka Dua tahun Ya berarti Empat Ya sudah Empat Puasa keempat Tahun keempat Puasa tahun keempat Saya melakukan Konsisten dalam Mengeksplore Misteri Ya bagi teman-teman Saya sedikit agak ada Ada omongan Sedikit ada Cerita ya Ya buat teman-teman ya Saya mohon Dukung Kita terus Pokoknya Jangan pernah bosen-bosen Tonton misteri Ya Walaupun itu camping Walaupun itu apa Tetap Tonton terus Lorong misteri Kita bakalan terus Mengabulkan permintaan Subscriber Tapi Sesuai Kemampuan kita Ya Katakan Sesuai kemampuan kita Karena Sempat kita kemarin Stuck Kita sering camping Karena Ada masalah Jadi Ya Gak perlu masalah itu Di Umbar Atau dipublikasikan Allah 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 Saya dulu Dain lagi Tidak perlu Saya publikasikan Masalah Masalah keluarga Dan masalah pribadi Saya rasa Cukuplah Kita saja yang tahu Tapi Tolong mohon Didukung Ditonton aja Teman-teman Walaupun Kita Lagi keadaan Kurang Enak Ditonton Saya mohon Tonton Dengan senang hati Dengan tulus Agar kita juga bisa Yang namanya Mengabulkan Permintaan Permintaan Dari Para Pemirsa Persubscriber Para Pacinta Lorong Misteri Para Pencinta Misteri Agar Agar semuanya Senang Saya bukannya Tidak mendengarkan Tapi Saya memilah Sedikit Memilah Yang sesuai kemampuan Saya 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 jalani Teman-teman Ya Allah Masa Rasulullah Muhammad Allah Wakbar Ini gerak Teman-teman Disini Ini Ayo ini Mungkin Tidak terekam Tapi yang jelas Saya melihat Ini digerak Sendiri Ya Bukan Berarti Kita tidak Mengabulkan Tapi Kita sesuai Kemampuan Dari kita Sendiri Allah Wakbar Allah Masa Sula Sula Muhammad Taulah Kan Allah Wakbar Rasulullah Rejim Saya merasa Sudah tidak Enak Lebih Baik Kita tutup Dan Bang Heri Tolong Jemput 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 Lama Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Warah Wabarakatuh Gimana Mahal Nah Begitulah Suara Ada yang Masang AC Masang AC Masang AC Masang AC Masang AC Masang AC Bang 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 Soalnya di dunia gue Sudah panas Ya Makanya dia ke Inmestral ini Bukan Karena sudah mau Datangnya Bulan Romabon Bulan suci Romabon Dia pada Sudah mau digembok-gembokin Sudah merasa panas Bang Heri Ya enggak Ya enggak Di bulan suci Romabon Setan-setan Di Belenggu Di Kerangkeng Di rantai Jadi Kita Marah Kayaknya dia Merasa dirantai Gak mau dirantai Marah dia Diledekin Sama kita Syukurin lo Diantai Ya Bulan Romabon Kita lagi Sibuk nih Biasa Kalau mau Bulan Romabon Sibuk Ngumpulin stok Biar Di bulan Romabon Kita bisa menghibur Teman-teman subscriber Semua Bang Heria Betul enggak Betul Biar teman-teman subscriber Di waktu sahur Bisa nonton setan Ya nonton setan Ya nonton setan Sebelum setannya itu Di rantai Oke Para pemirsa Mungkin cukup sekian Adi Nyalimulam hari ini Dengan saya Jangan pernah Bermain dengan mitos Dengan saksikan Lorong Misteri Sampai Coba Jangan lupa Terima kasih telah menonton